Halo, jumpa lagi bersama saya, Toma Ferry. Guys, tau kan ini apa? Ini sambal hijau, guys. Sambal hijau padang, guys. Kita langsung cicipin aja ya. Harusnya pakai nasi nih, guys. Gurih, asem, asinnya itu pas banget, guys. Segernya ini dari tomat, pedas dari cabainya ini, dan gurih dari teri medan, guys. Mau tahu cara bikinnya? Tonton terus ya, guys. Enak banget ini lho. Oke, bahan-bahannya ada cabai hijau, selanjutnya ada cabai rawit, tomat hijau, bawang putih, garam, dan MSG. Oke, guys. Let's go. Kita masak. Kita rebus air dulu ya, guys. Ini setelah airnya berdidih, rebus semuanya. Simple banget. Bikin sambal hijau, ala padang. Lihat. Kita rebus sampai semua bahan layu. Oke, guys. Ini sudah cukup layu. Lanjut. Ini akan kita blender. Tapi blendernya jangan terlalu halus ya. Saatnya kita blender. Ini saya tunggu agak dingin dulu ya. Si bahan-bahannya, supaya tidak merusak blendernya. Sudah saya blender. Si bahan-bahannya. Selanjutnya, akan kita masak lagi dengan minyak. Dan ini dia, rahasia sedapnya sambal hijau padang, teri medan, dan daun jeruk sedikit ya. Seperti biasa, panaskan minyak. Minyaknya yang banyak ya. Biar mantap. Kita masukkan teri medan, teri medan, dan daun jeruk. Kita masak dulu. Sampai dia berwarna kecoklatan. Nah, ini sudah mulai berubah warnanya. Wanginya juga sudah keluar. Kita masukkan. Kita masukkan. Kita bahannya. 2-3 menit ya. Tidak perlu lama-lama, karena si bahan-bahannya ini sudah kita rebus duluan. Langsung saja. Kita masukkan garam. Dan penyedap rasa. Wangi banget nih, guys. Asli ini padang, guys. Oke, guys. Cukup. Saatnya kita sajikan, guys. Oke, ini dia. Sambal hijau. Alah. Rumah makan padang. Jangan lupa. Kasih minyak yang banyak ya. Supaya ketika kita aduk dengan nasi itu. Dia masuk, guys. Ke selas-sela nasinya. Selamat mencoba. Terima kasih.